Selama 34 tahun saya hidup tidak pernah saya mendapatkan bak petir di siang bolong reino barak bongkar kebiasaan buruk syahrini. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Pernikahan reino barak dan syahrini memang mengejutkan. Apalagi syahrini adalah sahabat baik dari mantan kekasih reino, Luna Maya. Hubungan reino dan Luna Maya selama lima tahun harus pupus di tengah jalan. Namun bersama syahrini, reino hanya dalam hitungan bulan menikahinya. Sontak saja pernikahan dalam waktu singkat tersebut juga membuat reino barak terkejut. Terutama saat dirinya baru tahu kalau syahrini memiliki kebiasaan buruk ini. Reino barak ungkap kebiasaan buruk syahrini. Beberapa waktu lalu, reino barak dan syahrini diketahui menggelar media gathering di Jakarta. Pasangan itu menjawab semua pertanyaan wartawan terkait pernikahan keduanya. Reino pun belak-belakan saat ditanya apa kebiasaan buruk syahrini. Untuk kekurangan syahrini, makan harus tepat waktu. Bangun pagi, makan harus tepat waktu. Makan siang teng, harus tepat waktu. Biasalah ya baru menikah minta ditemani. Padahal mungkin saya juga sibuk, jelas reino barak. Tapi ya bukan kebiasaan buruk juga sih, hanya butuh adaptasi. Ungkapnya saat menggelar media gathering di Jakarta. Kebiasaan tersebut menurut reino barak akhirnya tak jadi soal berarti. Apalagi putra dari pengusaha Rosano barak ini memiliki alasan lain yang membuatnya jatuh cinta pada sang istri. Dia amat sangat baik hatinya orang yang punya hati baik dari lubuk hati paling dalam. Jelas mantan kekasih Luna Maya. Reino barak juga mengakui jika kebaikan hati syahrini itulah yang membuatnya yakin untuk menikahi penyanyi syahrini. Tak hanya itu, reino barak juga mengungkapkan alasannya memilih syahrini sebagai pendamping hidup. Selama saya sudah hidup 34 tahun, tidak pernah saya mendapatkan perasaan ini. Saya mau sama dia selamanya. Jelas reino barak sambil menetap wajah syahrini. Penampilan syahrini sampai picu teguran Aisyah Rani. Terekam kalah di Singapura bersama reino barak. Masih menikmati suasana liburan di Singapura bersama reino barak. Penampilan syahrini kembali jadi perhatian hingga picu teguran Aisyah Rani. Memang sejak belum dipersunting oleh putra Rosano barak dan Riko barak itu, Inces sudah dikenal dengan gaya berpakaiannya yang glamour. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, Inces hampir selalu terlihat menggunakan barang-barang mewah dari brand ternama Dunia. Bukan hanya glamour, Inces juga seringkali tampil heboh dengan menggunakan aksesoris dan tatanan rambut yang memicu kontroversi. Namun sudah selama satu tahun belakangan, syahrini merubah penampilannya menjadi lebih tertutup dengan menggunakan hijab. Walau sudah tak lagi tampil seheboh dulu, Inces masih saja mencuri perhatian dengan penampilannya yang semakin elegan, menggunakan hijab. Tak jarang pula istri reino barak tersebut tampil totalitas dan tetap stylish, menggunakan barang-barang dan koleksi tasnya yang bernilai fantastis. Seperti yang terlihat lewat unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya, e-prinsess syahrini. Dalam unggahnya, Inces terlihat tampilnya trik menggunakan blouse berpaduan hitam putih dengan tambahan topi, kacamata hitam dan aksesoris ikat pinggang serta gelang bling-bling sembari menenteng salah satu koleksi tas Hermesnya. When in dog, we're black and white. Tulis Inces. Penampilan sang kakak yang berdiri di tengah-tengah ruangan megah bak hotel bintang lima itu pun, langsung mendapat teguran dari Aisyah Rani. Seperti itu mbiak tulis Rani. Namun sayang, komentar sang adik tersebut sulit dibalas oleh Syahrini, lantaran dirinya tak bisa menyebutkan akun Aisyah Rani. Ada apa dengan anda Rani? Sehingga anda tak bisa lagi di tag oleh semua orang. Balas Inces. Duka toing atau mbiak, bingung juga, terang Rani. Bukan hanya Rani, beberapa rekan terdekatnya juga turut mengomentari penampilan Inces. Stunning sayang, tulis Rebecca Nuraz Salim Ahmad. Superfake Beautiful Black and White Outfit Super Gorgious My Beautiful Inces Puji Jessica Chaijaya. Memang dalam unggahannya tersebut tak dipungkiri, Inces terlihat tampil mewah mengenakan seluruh atribut. Di badannya, mulai dari pakaian hingga aksesoris tambahan yang menyempurnakan outfitnya pada hari tersebut. Fakta rumah Syahrini dan Reino Barak di Singapura, lokasinya terungkap gegara Ula Inces. Masih dalam suasana liburan sambil bulan madu, pasangan suami istri Syahrini dan Reino Barak cukup lama berada di Singapura. Di sana Syahrini dan Reino Barak tak menginap di hotel, melainkan di rumah pribadi. Fakta rumah Syahrini dan Reino Barak di Singapura terungkap gegara unggahan penyanyi yang akrab di sepak Inces tersebut di Instagramnya. Dibeberkan Syahrini bahwa rumahnya di Singapura amat dekat dengan supermarket. Itu Syahrini pemicu Inces dan suami membawa langsung belanjaannya beserta troli yang dipakai. Hal tersebut diketahui dari banjarmasimpost.id dari Instagram atprinsessyahrini. Sebelumnya Syahrini pamer momen Reino Barak lagi rajin belanja kebutuhan dapur. Sebagai istri kesayangan, Inces mengaku tak perlu repot-repot mengurus kebutuhan rumah tangganya. Bapak rumah tangga rajinnya. Istri hanya makan dan menemani manca dan memilih shantik, ya kan? Terang Syahrini dalam caption. Reino Barak selama di Singapura memang terpantau rajin belanja keperluan rumahnya terutama urusan makanan. Berulang kali dia ke supermarket untuk memborong belanjaan. Mulai dari memilih barang-barang yang diinginkan hingga membayarnya kekasir. Akhirnya terungkap bila rumah Syahrini dengan supermarket cukup dekat. Lalu didorong shantik belaju ke rumah yang hanya lima langkah dari supermarket. Yang penting Pak R.B. Happy beber Syahrini. Sambil mengiringi suaminya mendorong troli, Syahrini menekam suasana lingkungan di rumahnya. Saking dekatnya jarak itu, mereka cukup berjalan di trotoar dari supermarket menuju rumah. Tak perlu lagi menggunakan alat transportasi. Terima kasih telah menonton!